Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Ozy Game Oke, untuk video kali ini, ini sekalian menjawab pertanyaan dari teman kita Di sini, saya akan bagikan bagaimana caranya kita melakukan zoom untuk pemain Jadi, wajah pemain itu tampak lebih jelas Dan kita bisa melihat zoomnya, baik itu wajah pemain maupun bola yang mengarah ke gawang ataupun saat diumpan Jadi, contohnya seperti ini Ini contohnya, jadi saya zoom pemainnya, posisinya Seperti itu ya Oke, Mbak P Dan ini, kita bisa seperti ini Bola, itu larinya kemana, kita bisa di zoom pelan-pelan Ya, bola ditangkap, seperti itu Nah, kalau kita mau ambil screenshot, bisa seperti ini Ya, kita ambil screenshot Ya, seperti itu Oke, jadi untuk zoom ini ada 3 cara yang akan saya bagikan Ya, oke Jadi, untuk zoom itu nanti masuknya di training ya Masuknya di training Karena kalau di saat main, saat pertandingan itu tidak bisa Oke, jadi yang akan saya bagikan di sini Ini caranya, ada 3 cara Kita masuk di pengaturan Lalu masuk di bagian advance Kita masuk lagi di bagian ini ya Grafik Ya Nah, di bagian graphic option ini Ini tidak semua device, tidak semua HP support dengan seperti ini ya Ya, jadi hanya HP-HP tertentu saja Yang sudah support dengan pengaturan graphic option seperti ini Ya, jadi kadang ada HP yang Hanya support di bagian frame rate-nya Tapi quality-nya tidak ada Atau ada cuma 2 frame rate sama quality Dengan troubleshooting-nya tidak ada Ya, kenapa seperti itu Ya, itu tergantung dari device HP-nya Ya, dari HP-nya sendiri itu Kalau misalnya itu HP-nya yang kualitasnya sudah di atas Memang HP gaming Ya, mesti ada itu Nah, di sini saya menggunakan HP Vivo Z1 Pro Oke, jadi pengaturannya di sini ya Ini ya, troubleshooting ini Ini ada 3 ya Ada no overrate Kemudian ada false open GL Kemudian ada false full cam Nah, ini akan kita bahas satu per satu Kita lihat hasilnya seperti apa Dan untuk pengaturan zoom-nya itu hanya di sini ya Nanti perbedaannya nanti teman-teman bisa bedakan Oke, yang pertama akan saya coba dulu No overrate No overrate Saya OK Ya, masuknya di training Nah, setelah itu kita coba di free training Star Kita coba Oke, sudah cukup ya Nah, setelah seperti ini Pilih di instant replay ini Oke Ya, setelah seperti ini Kita pause Pause di sini Ya, ini berhenti Kemudian kita zoom Ya Kemudian kita juga bisa melihat Ini, ya ini prosesnya Ya, itu Pelan menjadi seperti apa Ini Saat mengumpan bola Ya Ya, begitu Kemudian Di sebelah kanannya ini Ini ada kamera Ada bola Ada gambar orang Kalau kamera Berarti kita menyesuaikan dengan kamera Ya, jadi tidak bisa di Zoom lagi Hanya mengikuti kamera Kemudian kalau bola pun sama Seperti itu Nah, kalau orang Ini Ada tampilan Namanya di sini Suarez Nah, berarti kita akan menge-zoom Suarez Alan Ini yang Terlihat di kamera Itu nanti Yang ada tertulis di sini Oke, seperti itu Ya Oke, itu ya Itu yang pertama Kemudian kita tutup lagi Kembali ke pengaturan Di advance No overrate Kita ganti menjadi Force OpenGL Saya oke Yes Di pengaturan grafik Setelah dipilih pengaturan grafik Itu akan restart Game-nya Oke Training Saya pilih Mungkin free kick Boleh ya Dicoba Ya Seperti ini Oke Sekarang kita zoom Di pause Kemudian pilih Instant replay Ya Nah, setelah di pause Kita bisa cek di sini Ya Untuk Open Force GL Ini zoom-nya tidak terlalu besar Ya Hanya begitu saja Batas zoom-nya Oke Sekarang yang ketiga Masuk ke advance Grafiknya Kalau yang ini Force OpenGL Itu Saat kita zoom Itu untuk wajahnya Tidak begitu tampak Bisa lebih jelas Ya Yang lebih jelas tadi Yang di no overrate ini Bisa lebih dekat Ini Force Open Yang standar Tidak bisa lebih dekat Sekarang saya cobalah Ke Force Vulkan Saya oke Oke Masuk ke Training Pilih free kick Atau apa saja Di bagian training ini Tafri kick Atau free training Teman-teman Terserah pilih Oke Ini saya coba Oke Di pause Kemudian Pilih Instant replay Di pause lagi Ya Ini bisa kita zoom Seperti ini ya Ya Jadi untuk Vulkan Itu bisa kita zoom Pemain Ya Itu ya Pemainnya bisa juga kita zoom Kita lihat Wajahnya Bisa Itu ya Jadi tinggal kita Putar-putar Seperti itu Oke Begitu saja ya Caranya Untuk kita bisa zoom Pemain Supaya Wajah Tampak Kelihatan Lebih dekat Nah itu Sekalian menjawab Pertanyaan teman Yang menanyakan Bagaimana Caranya ngezoom Ya mudah-mudahan Yang bertanya Melihat videonya Oke demikian Untuk video kali ini Semoga yang sedikit ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Klik Tombol like Subscribe Dan share Juga aktifkan Notifikasi loncengnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Jika ada update Dan info terbaru Dari OZ game Terima kasih Sudah menyaksikan Dan sampai jumpa Di video selanjutnya